Intro Sedikit membahas kembali laga uji coba antara Persib Bandung vs FC Bekasi City pada Sabtu 12 November lalu. Pada laga tersebut, Luis Mila melakukan eksperimen gila dengan squad Maung Bandung. Karena cuma persifat latihan, Luis Mila jadi bisa melakukan eksperimen yang bisa membuat Bobotoh penasaran. Luis Mila tetap memainkan 3-4-3 dengan dua keputusan menarik mengenai Arsan Makarin dan Febri Hariadi. Arsan Makarin dipasang sebagai winger kanan. Ada pun Febri Hariadi yang menjadi anak emas Luis Mila di timnas Indonesia U23. Mendapatkan posisi baru sebagai wingback kiri. Febri terlihat eksplosif dalam posisinya sebagai back kiri tersebut. Tetapi kurang teruji dalam situasi bertahan. Sepanjang bubang pertama Persib cuma sedikit mendapat peluang berarti, yaitu saat Ciro Alves mendapat peluang di belakang garis dan tembakan yang melebar. Justru bekas CCTV yang mendapat peluang lebih bersih saat Nuri Fasha mendapatkan situasi yang sama dan membuat repot Teja Pakualam. Pada titik ini, aksi paling mencuri perhatian dari Persib banyalah skill Arsan Makarin yang menggocek di depan back lawan. Komentator Rendra Sujono langsung mengungkit aksi serupa yang dilakukan winger Manchester United, Anthony, di ajang Europlay. Dalam laga yang berlangsung 2x50 menit itu, Luis Mila mengganti banyak pemain pada bebak kedua. Banyak pergantian membuat para pemain kembali harus menyesuaikan diri dengan rekan baru, sehingga Persib tak bisa melanjutkan momentum menyerang. Pertandingan bebak kedua lebih bagaimana pemain menjalankan peran dalam sistem baru Mila sehingga jarang terdapat peluang. Upaya terbanyak yang dilakukan Persib adalah melalui hujan upan silang dari Zelnado, yang tak pernah menemui sasaran. Selepas motor break pada bebak kedua, sebuah pergerakan Bekamputra membuat dirinya bisa mencetakol kedua Persib. Ia bergerak dari lini kedua untuk menemukan bola di belakang garis dan mengontrol ia untuk melopola dengan indah. Bekamputra lantas mencetakol keduanya dan membuat skor menjadi 3-0 berkat asis Arsari yang membuatnya tinggal menyentek bola. Skor 3-0 bertahan hingga peluhi 100 menit laga berakhir. Terima kasih telah menonton!